Kita akan lanjutkan belajar PHP untuk siswa SMK Pada bagian yang kedua ini kita belajar untuk menampilkan tulisan dan HTML Sebelum kita masuk ke sana saya akan tambahkan sedikit penjelasan yang sebelumnya Di sebelumnya kita mendownload versi SAM nya Nah disini ada PHP versinya kita download yang PHP versi 7.3.11 Ini yang kita download di dalam sini untuk pembelajaran Karena PHP sekarang sudah ada di versi 7 Jadi nanti kita akan menggunakan PHP versi 7.3.11 Oke langsung kita akan lanjutkan ke materi tentang menampilkan tulisan dan HTML Kita ke VS Code nya, jalankan VS Code nya di dalam sini Di dalam sini kita tutup, kita akan file Kita open folder, kita cari foldernya di htdocs Di dalam sini ada PHP SMK Kita klik, kita selek folder disini Nanti dia akan terbuka seperti ini Kita akan dapatkan sebuah folder di dalam sini Ini kita tutup saja Di dalam sini, kita di folder PHP SMK ini Kita akan buat sebuah file disini New file, kita akan beri nama lat01.php Kita enter Perhatikan dia gambarnya dia dalam bentuk gajah Di dalam sini gajah, berarti dia menunjukkan dia itu PHP Disini kemudian kita ketik PHP Kita enter Nah ini Kita letakkan PHP itu di dalam PHP open dan PHP close Ini PHP open nya, ini PHP close Semua coding ada di dalam PHP open dan PHP close Untuk menampilkan tulisan, caranya adalah kita tap ke dalam Supaya tahu bahwa tulisan itu ada di dalam PHP open dan PHP close Bukan rata, jadi kita tekan tombol tap di keyboard Supaya dia masuk ke dalam Kita akan buat ego Seperti ini, kita kasih petik-petik 2 Belajar PHP Kemudian disini kita akhiri dengan titik koma Perhatikan di dalam sini, ini bulatan putih Bulatan putih ini menunjukkan bahwa file ini belum disimpan Untuk menyimpannya, tekan Ctrl S Ctrl sama huruf S Tekan, ditekan bersamaan Seperti ini Nanti dia akan berubah Nah putihnya itu berubah menunjukkan bahwa file ini sudah disimpan Sekarang kita akan lihat filenya ini Cara pemanggilannya adalah kita ke browser Disini kita tulis localhost Localhost Kemudian slash Kita lihat nama foldernya adalah phpsmk Kita enter Nah ini, ini sudah muncul Pastikan sebelum kita mengetes Sum control ini menyala Kalau sum controlnya ini mati Apacenya mati Di dalam sini apacenya mati Kalau kita refresh Nah Ini dia akan mencari server Tidak tersambung Jadi servernya ini mati Jadi kalau dia dinyalakan Nah ini, berarti servernya ini nyala Jadi apacenya nyala Berarti web servernya nyala Web servernya nyala Kalau sudah nyala Baru kita refresh seperti ini Dia akan tampil Kita klik di dalam sini Nah ini, ketemu pelajar php Itu caranya Jadi pastikan Apacenya nyala Kemudian baru kita jalankan php-nya Karena php butuh web server Kita lanjutkan lagi Di dalam sini Kita akan juga menggunakan Ego Petik 1 Petik 1 Saya Siswa SMK Akhirnya dengan titik koma Jangan lupa Kemudian Perhatikan putih ini Kita akan control S Supaya dia tersimpan Kalau sudah tersimpan Kita kembali lagi ke sini Kita refresh Nah ini Saya siswa SMK Untuk mengirim ke bawah Atau meng-enter Kita menggunakan Di dalam sini Ego Kemudian kita buat Petik 1 Kita kasih BR atau break Jadi ini adalah Perintah dari HTML Kita control S Kita lihat hasilnya Kita refresh Nah ini dia sudah enter Ke bawah Berikutnya Kita akan letakkan HTML Di dalam PHP Coba kita akan buat dulu Di dalam sini H1 Seperti ini Kita akan buat Belajar PHP Itu Mudah Kemudian Kita Putih ini Kita control S Nah ini seperti ini Kita akan lihat hasilnya Di dalam sini Kita refresh Nah ini Belajar PHP Itu mudah Perhatikan di dalam sini H1 Ini ada di luar PHP Jadi semua program Yang ada di dalam PHP Itu ada di antara PHP Open dan PHP Close Kalau di luarnya ini Sudah bukan PHP lagi Nah sekarang Ini akan kita letakkan Di dalam PHP Caranya adalah Kita buat Ego Seperti ini Kita kasih petik-petik Nah ini Kita kasih titik koma Akhirnya Yang ini Ini Kita control X Kita pindah ke dalam sini Jadi ada di dalam Tanda petik-petik Satu Kita control S Kemudian Kita lihat hasilnya Di dalam sini Kita refresh Nah ini hasilnya sama Belajar PHP Itu mudah Sekarang Kita akan tambahkan Sebuah style Kita akan buat lagi Supaya mudah Saya akan Ctrl X Saya akan pindah dulu Ke bawahnya sini Nah ini Saya tambahkan style Di dalam sini Style Sama dengan Nah ini petiknya 2 Saya akan buat Background Color Kita akan buat Background colornya Adalah Red Nah Ctrl S Kita lihat hasilnya Di dalam sini Nah ini dia Merah Kalau kita letakkan Di dalam sini Kita akan Ctrl X Kita paste Dalam sini Ctrl S Kita lihat hasilnya Seperti ini Nah ini tetap Warnanya Merah Perhatikan cara penulisannya Jika di dalam Elemen HTML Terdapat Tanda petik 2 Tanda petik 2 Seperti ini Maka echo Yang ada di dalam PHP Diawali dengan Petik 1 Jadi petik 1 Yang Nanti di dalamnya Ada petik 2 Kalau disini Petiknya 2 Petiknya 2 Seperti ini Berarti Yang di dalam ini Harus petik 1 Dalam sini Harus petik 1 Ctrl S Kita lihat hasilnya Kita refresh Nah ini hasilnya Jadi itu yang harus diperhatikan Adalah penggunaan Tanda petik Jika di luar sini Di luar echo ini Untuk Masuk ke dalam sini Petik 1 Kemudian berarti Di dalam sini Kita menggunakan Petik 2 Perhatikan tanda petiknya Dan cara penulisannya Ini hasilnya Berikutnya Kita akan tambahkan Sebuah Sambungan Misal Saya akan Membuat Sambungan Dari Dua Ini Contoh Saya akan buat Echo Seperti ini Kemudian Saya membuat petik Petik 1 Seperti ini Saya Belajar Nah ini bisa kita sambung Dengan menggunakan Tanda Titik Titik ini untuk menyambung Atau Konket PHP Kita simpan Ctrl S Kita lihat hasilnya Di dalam sini Nah ini Saya belajar PHP Jadi untuk menyambung Itu menggunakan Titik Tanda titik Berarti ini ada Dua blok Ini ada Dua blok Oke Kemudian Kita juga bisa Menampilkan Angka Menampilkan Angka Menggunakan Langsung saja Misalnya sekarang Tahun 2019 Echo 2019 Seperti ini Kita refresh Kita lihat hasilnya 2019 Kita kasih BR dulu Berarti Ini bisa kita sambung Dengan BR Petik Seperti ini Kita kasih BR Nah ini BR nanti Dia akan enter Ke bawah Ctrl S Kita lihat hasilnya Nah ini Saya belajar PHP 2019 Nah ini Kita juga Bisa tambahkan Di dalam sini Petik betik 2 Saya sambung Tahun 2019 Kita Lihat Hasilnya Ini error Merah Kita lihat hasil Di dalam sini Kita refresh Ini merah Kenapa? Karena Waktu dia Disambung Seperti ini Ini Satu String Satu Adalah Angka Kalau angka Seperti ini Tidak bisa langsung Dimasukkan Penyambungan Dengan model Satu String Atau tulisan Seperti ini Dan angka Tidak boleh Dikabung Nanti kita akan Belajar untuk Menggabung Di materi berikutnya Ketika masuk Ke materi Dari Variable Jadi ini Tidak bisa Langsung Dikabung Ini kita Bisa Masukkan Di dalam Sini Ini Kontrol S Karena Dia dianggap Sebagai String Ini hasilnya Nanti kita akan Coba Berlatih Untuk Menggabungkan Angka Dan String Nanti Di materi berikutnya Kita akan Belajar Menggunakan Variable Atau Wadah Ini materi Yang kita Pelajari Yang pertama Untuk menampilkan Tulisan Kita bisa Menggunakan Petik 2 Seperti ini Eko Belajar PHP Kita juga Bisa Meletakkan Elemen HTML Seperti ini Kita letakkan Dalam sini Kita juga Bisa Menampilkan Menggunakan Petik 1 Jika Kita Menampilkan Elemen HTML Yang ada Petik 2 Sebaiknya Yang pembukanya Ini Menggunakan Petik 1 Seperti ini Kita juga Bisa Menambahkan Di dalam Sini Elemen HTML Yang lain Misalnya Kita Tambahkan Di sini P Saya Suka Belajar Program Nah ini Kita juga bisa Tambahkan Ini elemen Dari HTML Kita bisa Lihat hasilnya Contoh Saya ulangi lagi Supaya lebih jelas Kita juga bisa Menambahkan Style Di dalam Sini Kita akan Ganti Dia dengan Blue Pro S Kita lihat Hasilnya Hasilnya Biru Itu caranya Kita bisa Menambahkan Banyak Elemen HTML Jangan lupa Harus ada Di dalam Tanda petik Open Dan Tanda petik Close Kita bisa Menggabungkan Antara Dua Seperti ini Dua tulisan Seperti ini Menggunakan Tanda Titik Ini titik Tambahkan PHP Di sini Kita bisa Menambahkan Tanda Titik Jadi ini Ada open Ada close Ada titik Ada open Ada close Ada titik Ada open Ada close Ada titik Ini adalah Gabungan dari Tiga string Saya belajar String sendiri Kemudian PHP Ini string sendiri BR Ini string sendiri String itu adalah Tulisan Jadi kalau Anda nulis Ada di dalam Tanda petik Petik Seperti dengan String Kemudian Di sini ada Tahun Dan 2019 Untuk menampilkan Angka Tidak perlu Menggunakan Tanda petik Seperti ini Jadi untuk Menampilkan Angka Cukup langsung Angkanya saja Tidak perlu Petik Kalau Dikasih Petik Petik Maka ini Dianggap Sebagai Sebuah String Kita Nomor S Kita akan Lihat hasilnya Seperti ini Nah karena Dia angka Bisa dikasih Operasi Matematika Misal Saya tambahkan Dengan 2 Seperti ini Kita lihat Hasilnya Nah ini 2021 Jadi kita bisa Menambahkan Angka Di dalam Sini Karena diangka Dia bisa Tambahkan Operasi Matematika Tapi kalau Angka langsung Ini tidak bisa Disambungkan Dengan String Nanti kita akan Belajar Bagaimana Menyambungkannya Di video Berikutnya Itu saja Materi untuk Menampilkan tulisan Dan HTML Silahkan Dicoba Sekali lagi Dicoba Jangan Cuma Didengarkan Tapi Dicoba Karena Kalau Anda Mencoba Berarti Anda Sudah Belajar Untuk Mengetik Sudah Belajar Untuk Memahami Dan Melihat Fungsinya Itu saja Materi Tentang Menampilkan tulisan Dan HTML Kita sudah Dapat 2 Materi Yang ini Dan Menampilkan tulisan HTML Materi berikutnya Adalah Variable Tipe data Dan Komentar Itu saja Materi tentang Menampilkan tulisan Dan HTML Terima kasih